Intro Direkturat prosesor kriminal umum Pol Diameter Jaya berhasil menangkap tersangka berinisial MA pelaku pemukulan remaja berinisial RAT yang masih berusia 14 tahun di tol Jagorawi Ruas Cibubur mengarah kecil lintan. Kombes Pol Niko Afinta mengatakan bahwa kasus pemukulan yang menjadi viral di dunia maya tersebut berawal dari peristiwa perselisihan di mana MA yang terbawa emosi karena perjalanannya terganggu saat mobil yang ditumpangi RAT rem mendadak. Kemudian MA turun dan menghampiri supir mobil yang ditumpangi RAT lalu dengan sigap RAT keluar dari mobil dan mencoba untuk klarifikasi. Namun MA terbawa emosi tidak terima dan melampiaskan amarahnya kepada korban RAT. Sehari setelah peristiwa pemukulan tersebut anggota kriminal umum Pol Diameter Jaya berhasil meringkus tersangka MA dan melakukan pemeriksaan terhadap MA dan korban beserta keluarganya. Kini Pol Diameter Jaya masih terus mengembangkan penyelidikan dari CCTV Jalan Tol meskipun sudah mendapatkan bukti dari pelapor serta menahan MA dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Lalu petugas tol kemudian keterangan tersangka sendiri serta artisum maka kami telah menetapkan M sebagai tersangka dan M ini pekerjanya yura swasta sekali lagi pekerja yura swasta dan pasal yang kami kenakan adalah pasal 351 serta pasal 76C juntuh pasal 50 Undang-Undang Berhidungan Anak dengan ancaman 5 tahun lalu ke depan kami akan mengumpulkan juga CCTV yang ada di Jalan Tol kami menghimbau kepada masyarakat Dari Jakarta, Tim Liputan Triberta TV Salam Triberta Jalan Raya memang sering menjadi tempat ajang timurnya amarah maka terkait dengan ini kami menyesalkan juga harap-harap juga Jalan Raya kami kita bersama Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!